Kami cungguh nikmat itu di dalam jumlahan ini. Daerah pemilihan dapil terkait alokasi kursi anggota DPRD pemilu 2024 untuk Kota Batu telah ditunjukkan KPURI. Meskipun dapil ini sama dengan pemilu 2019 lalu, akan tetapi ada perubahan di penanaman batu 3 dan 4. Dimana untuk dapil DPRD pemilu 2019 lalu, batu 3 yaitu Jun Rejo dan batu 4 Bumi Anji. Tetapi pemilu 2024 mendatang, batu 3 menjadi Bumi Anji dan batu 4 Jun Rejo. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu Nur Rahman menilai proporsi dapil pemilu 2024 sama dengan dapil pemilu 2019 lalu. Apalagi perbedaan urutan dan penamaan tidak menjadi persoalan. Nur Rahman juga menyampaikan bahwa alokasinya sudah proporsional karena sudah teruji pada pemilu 2019 lalu. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu juga menyampaikan bahwa berdasarkan PKPU nomor 20 tahun 2018, proporsi kursi harus melibatkan perempuan 30%. Dirinya juga menyambut positif hal tersebut. Oleh karena itu, peran keterwakilan perempuan ini sangat baik dan perlu diapresiasi. Nur Rahman pun berharap hasil pemaparan dapil oleh KPU Kota Batu ini nantinya akan menjadi penamaan bagi semua partai politik. Sehingga partai politik bisa segera mempersiapkan pemetaan calon dan dapil terkaitnya. Sosialisasi ini yang pertama itu kalau kami menangkap, menilai bahwa ini adalah pedoman bagi semua partai politik di dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif. Sehingga ketika mereka tahu sudah ada penetapan, rencana penetapan dapil, maka partai sudah harus mempersiapkan kan begitu. Sudah mempersiapkan bahwa ada kuota 30% kursi yang dialokasikan oleh KPU untuk Kota Batu. Nah bagi partai yang mampu memenuhi itu, maka dia harus merekomendasi 30 calon dengan 30% perempuan per dapilnya.